Sahur itu berkah dari Abi Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda Makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air Karena sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur Hadis Riwayat Ahmad Maka kita hendaknya jangan meninggalkan sahur Karena ternyata ada banyak keberkahan di dalam sahur Makan ketika bersahur itu memiliki keberkahan Dan diantara bentuk keberkahan dari makan sahur itu adalah Kita diberi mampu, kita diberikan tenaga Menguatkan semangat dan meringankan beban bagi mereka yang berpuasa Bisa lebih bertenaga lagi Jadi berpuasa tidak banyak mengeluh Aduh aku lapar Aduh aku kehausan Karena ia tadi malamnya sahur Maka dapat mengurangi rasa-rasa yang timbul seperti itu Maka dapat mengurangi rasa-rasa yang berpuasa Maka dapat mengurangi rasa-rasa yang berpuasa Terkadang seseorang itu Namanya kondisi perut Tidak bisa diduga-duga Ada seseorang yang Makan sedikit Tapi Kenyangnya lama Hingga dalam waktu sahur pun Aduh aku sudah kenyang Tidak makanlah Ya tidak apa-apa Yang penting tetap sahur Karena sahur itu tidak harus tentang makan Kalau kamu sangat Masih kenyang Ya sudah tidak apa-apa Makan Minimal kamu ambil seteguk air Diniatkan untuk sahur Bismillahirrahmanirrahim Niat aku sahur Karena Allah Ta'ala Jangan tinggalkan sahur Walau hanya dengan seteguk air Karena Allah dan para malaikat Itu berselawat Atas orang yang makan dan minum untuk bersahur Selawat Allah ke atas orang yang bersahur Adalah pujiannya kepada hamba-hambanya yang bersahur Manakah selawat para malaikat Ke atas mereka yang bersahur pula Merupakan doa pengampunan diri mereka Yang membuat mereka sahur Maka Ternyata Di balik sahur Ada segala sesuatu yang indah Kita dimitakan ampunan Kepada Allah Ta'ala Maka Orang yang gemar bersahur Dan berpuasa loh ya Karena terkadang ada Orang yang sukanya sahur Tapi kok dalam kenyataannya Ya cuma sahur Tidak dengan puasa Harus ada sahur dan puasa Karena ada beberapa tipe orang yang sahur Dan juga puasa Enggak sahur tapi puasa Sahur tapi enggak puasa Enggak sahur ya enggak puasa Ada orang seperti itu Tapi indahnya kita menjadi orang yang sahur dan juga puasa Toh apabila tidak sahur ya tetap puasa Apabila Tidak ada halangan Lalu waktu sahur itu sendiri pula termasuk Antara waktu yang mustajab untuk berdoa Waktu terbaik iber-ibadah Dan waktu diampunkan bagi mereka yang memohon ampunan Maka berdoa Maka berbanyaklah doa saat kamu sahur Karena doa di waktu sahur itu sangat mustajab Sangat dekat lagi Sangat dekat dengan pengabulan daripada Tuhan Dan jadikanlah waktu sahur Sebagai satu daripada cara kita mendapat Ampunan daripada dosa Sahur Sahur Jangan kekenyangan Yang sedang-sedang saja Apabila kamu sahur Tidak kekenyangan Insyaallah Rasa Kekuatan ini akan awet Tapi apabila kamu sahur Kekenyangan Sebentar saja Kamu sudah merasakan kelaparan Maka triknya Kalau sahur Biasa-biasa saja Jangan terlalu kenyang Jangan berlebihan Duga Jangan terlalu sedikit Yang sedang-sedang saja Begitu Semoga bermanfaat